Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan mbak Ning kali ini mbak Ning mau masak oseng mercon daging sapi ini dia bahannya ada 300 gram daging sapi yang udah mbak Ning rebus dan potong-potong seperti ini kemudian mbak Ning disini pake cabai rawit setan yang mbak Ning mix dengan cabai keriting merah ini tapi mbak Ning rebus dulu dan ini kemudian ada bumbu-bumbunya mbak Ning disini pake bawang merah bawang putih, lengkuas jahe, ketumbar, serai daun salam dan daun jeruk mbak Ning disini juga tambahkan air asam jawa kecap manis dan gula merah yang sudah disisir seperti ini dan juga tidak lupa mbak Ning menggunakan air rebusan, air kaldu rebusan daging sapi yang tadi ya pertama-tama haluskan semua bumbunya seperti biasa sisahkan serai, lengkuas dan daun salam dan jeruknya kemudian masukkan ketumbarnya disini Mbak Ning pake ketumbar bulat karena biasanya ketumbar bubungnya habis jadi gak apa-apa Mbak Ning pake bulat dan Mbak Ning disini kasih sedikit air rebusan kaldu tadi untuk membantu menghaluskan dalam proses blendernya ini Mbak Ning blender sampai halus ya temanku tapi kalau temanku mau disesuaikan kasar cabainya itu masukin cabainya belakangan bumbunya blender dulu baru cabainya belakangan jadi agak masih ada kasar gitu ya selanjutnya langsung saja ini habis di blender langsung ditumis ini dengan minyak secukupnya aja jangan lupa untuk diaduk-aduk sampai airnya menyusut ya dan bumbunya ini matang dan harum selanjutnya masukkan serai, lengkuas, daun salam dan daun jeruknya jangan lupa aduk-aduk kembali sampai aromanya terkecil wangi ya selanjutnya masukkan setengah sendok teh garam seperempat sendok teh penyedap rasa dan seperempat sendok teh kaldu ayam bubuk seperti biasa ya temanku bisa sekit kalau yang gak suka penyedap rasa gak apa-apa gak ditambahkan kan saudara kaldu ayam ini juga enak mantap kemudian diaduk-aduk kembali sampai bumbunya rata dan meresat wangi seperti ini langsung saja masukkan daging yang sudah direbus dan dipotong-potong tadi oh ya temanku disini mbak Ning juga menggunakan metode 537 dalam merebus dagingnya sehingga dagingnya ini empuk banget ya hasilnya gak alot jika dimakan teman-teman juga bisa coba itu kemudian tambahkan air kaldu rebusan daging sapinya ini mbak Ning kira-kira aja ini kira-kira 150 ml aduk-aduk dan biarkan sampai mendidih dan ketika sudah mendidih seperti ini langsung saja kita tambahkan air asam jawanya kemudian kecap manisnya juga ditambahkan kita aduk-aduk sebentar selanjutnya masukkan irisan gula jawanya atau gula merahnya ya kita aduk-aduk sampai gula merahnya larut ya temanku disini mbak Ning mau tambahkan ini 5 buah cabai rawit setan ini sebagai pemanis aja tapi kalau misalnya nanti mbak Ning kurang pedas juga ini mbak Ning kleptus ya atau gigit aja ya kemudian mbak Ning juga disini tambahkan ladaku lada bubuk ini sebenarnya rasanya udah pedis banget ini temanku kemudian aduk-aduk lagi dan masak sampai kuahnya ini menyusut ya temanku nah ini dia penampakannya kuahnya udah menyusut selanjutnya jangan lupa untuk tes rasa ini mbak Ning mau tes rasanya wow pedis banget ini nih bener-bener mercon temanku tapi oke sih udah mantap enak sedap ini dagingnya empuk bumbunya juga meresap bisa dilihat ya temanku ini wangi banget pedis banget juga bener-bener mercon dan ini udah matang udah siap untuk dihidangkan bagaimana temanku menggoda sekali bukan penampilannya apalagi kalau disajikan bareng nasi anget masih kebul-kebul gitu aduh ini bisa bikin nambah ya nasinya berkali-kali ini bisa nasinya habis se-magicom ini dan bagi pecinta pedis ini tuh recommended banget deh pokoknya mantul top markotok untuk dicoba ayo temanku jangan ragu-ragu untuk coba resep ini ya oseng mercon daging sapinya dijamin mantul oke sekian dulu video dari mbaning semoga video mbaning ini bermanfaat bagi temanku semua dan jangan lupa untuk subscribe like komen dan share video mbaning ini di sosial media kalian sampai ketemu lagi di video mbaning selanjutnya